Nah di akhir pekan ini pemirsa dan juga Arlista ini adalah paling pas kalau berkumpul dan juga berwisata bersama keluarga ataupun bersama teman-teman. Langsung saja kita sapa Ayu Pratwi di Postblok Jakarta, tepatnya di kawasan Pasar Baru Jakarta. Selamat siang Ayu, ada kegiatan apa saja nih hari ini di Postblok untuk bisa mengisi akhir pekan? Ya selamat siang Wilson, Arlista dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang memilih-milih nih produk body lotion yang ada di Postblok yang ada di Jakarta Pusat. Jadi ternyata Postblok ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Jakarta dan baru diresmikan pada September 2021 kemarin. Dan di sini ketika Anda masuk ke sini Anda akan melihat berbagai macam produk UMKM. Mulai dari busana, kosmetik hingga kuliner dan di sini juga menyediakan berbagai macam kuliner. Dan contohnya ini, ini merupakan salah satu produk UMKM yang ada di Postblok ini. Ini terdiri dari body lotion, kemudian juga ada sabun mandi, kemudian juga ada parfum juga dan ini memang produk lokal ya pemirsa. Nah tak hanya itu, di sini juga ada stand yang menjual barang-barang antik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, jadi awal mulanya Postblok ini merupakan bangunan yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Namun saat ini bangunan ini sudah disulap menjadi tempat yang punya space yang bisa dipergunakan khususnya oleh anak-anak muda di kota Jakarta. Jadi di sini juga menyediakan berbagai jenis kegiatan. Anda bisa mengikuti kegiatan berbagai komunitas yang ada di sini, mulai dari olahraga hingga musik. Contohnya tadi pagi di sini juga ada pergelaran Fonfit yang dilakukan oleh salah satu komunitas olahraga yang ada di DKI Jakarta. Dan ini kita sudah ada di depan stand yang menjual berbagai macam barang-barang antik pemirsa. Bisa disaksikan di layar kaca Anda. Di sini ada berbagai macam sekali barang dari mulai tahun 1870. Wah saya belum kelahir ya itu pemirsa namun barang-barangnya di sini tertata dengan sangat rapi. Di sini juga ada berbagai jenis lampu. Kemudian ini bahkan ada yang unik nih timbangan pemirsa. Mungkin orang-orang yang zaman dulu mungkin anak-anak tahun 90-an masih sempat melihat ya. Tapi untuk anak-anak generasi 2000-an saya rasa sudah tidak melihat timbangan ini digunakan mungkin ya. Dan di sini juga bisa disaksikan. Kemudian ada berbagai album-album lama dari berbagai musisi yang ada di dunia. Kemudian juga di sana ada radio-radio tua. Kemudian ini juga ada minuman. Minuman jadul dan tak hanya itu. Saya balik lagi akan menjelaskan tentang komunitas. Pasti memang ada font feed yang digelar di sini. Tepatnya di hall post blog. Nah pemirsa, hanya itu Anda juga bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh komunitas musik. Sekian Wilson dan Alisa kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Kak Yu Pratiwi atas laporannya langsung di post blog. Dan selamat berjalan-jalan ya. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Distrik Seni X Sarina kini menjadi salah satu ruang pamer hits yang ada di Jakarta. Betul sekali ruang pamer distrik seni yang berada di lantai 6 gedung Sarina Tamrin kini menampilkan sesi kedua dari pameran seni yang mengusung tema berkelanjutan. Pameran digelar pada 10 September sampai dengan 24 November 2022. Nah distrik seni muncul di tengah-tengah oase kota Jakarta yang merupakan ruang atau komunitas untuk berkarya dan konsep yang dihadirkan selalu memberikan kejutan. Nah distrik seni hadir untuk memperkenalkan dan mendukung karya seniman lokal tanah air. 30 seniman individu dan kolektif terlibat kolaborasi dalam pameran sesi kedua ini. Setiap karya memiliki karakter khas dan kuat serta punya keunikan masing-masing.